Aku, aku belajar dari ranting beserta daun, dimana ranting tidak pernah membenci angin. Ia membiarkan daun miliknya terjatuh, tidak melawan tetapi mengikhlaskannya. Iya, sama halnya dengan hidup ini, bahwa kita harus terus melangkah, meninggalkan semua masa lalu yang pernah membuat kita terluka. Tiba-tiba hatiku tersentak, yang menyuruhku harus bisa menjadi seperti air, yang tetap tenang meskipun badan matang, dan menjadi seperti ranting, yang ikhlas meskipun tahu bahwa daunnya akan terjatuh.